motor tergolong baru ya suaranya udah ngelidik seperti ini coba dari sebelah kiri ya ini Yamagir ngelidiknya lumayan minteng ya nah seperti itu ya suaranya yuk langsung kita cari tahu ya penyebabnya ini kita bungka dulu cover-covernya jadi disini mau saya lakukan pengecekan di bagian head ya atau clapnya oke selanjutnya kita nyalakan dalam posisi terbuka seperti ini nah dengarkan ya suaranya itu cenderung di bagian head ya kenceng banget kan ngelidiknya dari bagian depan sini ini saya curiganya di setelan clapnya yang bentar karena ini motor masih tergolong baru ya selanjutnya kita buka dulu di selang hawanya lalu kita buka ya covernya baik selanjutnya kita topin dulu untuk ngetopinnya saya menggunakan engkolan ya kita engkola pelan-pelan selanjutnya kita pasin di bagian gigi timming ini sambil di engkola oke sudah top baik setelah saya melakukan pengecekan ya ternyata disini setelan clapnya itu cukup gendor atau lenggar tuh ini yang ek yang in juga ya lumayan gendor ini ini kemungkinan yang bisa menyebabkan suaranya ngelidik tadi karena ini motor tergolong belum lama ya masih baru kemungkinan pat-patnya juga masih bagus ya ini juga tidak oli tidak habis juga coba saya cek menggunakan fuller ya ini untuk ukuran standar itu rata-rata untuk setelan clapmatik itu 10-20 aja kalau untuk yamaha ini dibawah 20 ya ini 25 aja ini masuk padahal 25 tuh jadi terlalu longgar ini ya setelannya ini saya mau setel dulu ya clapnya saya menggunakan ukuran 010 untuk yang in ya kita kencengin ya dan kita tahan ini biar tidak berubah ukurannya ini pas ya tidak terlalu sesak dan tidak terlalu enteng ya jadi pas ini saya bikin 012 yang bawah 010 012 ya ini menggunakan fuller yang 010 karena 012 itu tidak ada jadi 010 tapi saya bikin sedikit agak longgar jadi nanti ketemunya di atas 010 lebih sedikit ya sekarang 012 ayo 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 selamat menikmati nah suaranya langsung beda ya langsung sedikit adem kan tadi ngelitik banget saat langsam seperti ini ya bisa dibandingkan ya dari sini beda banget kan oke ya teman-teman jadi seperti itu setelah kita setel ya nyata langsung sembuh masalahnya untuk setelan kelep ya setiap motor itu kadang berubah sendiri jadi walaupun belum pernah dibongkar dari pabriknya itu kadang itu setelan kelep itu bisa kendor sendiri bisa juga kenceng sendiri karena saya sering menemukan di sepeda motor merek apapun ya bisa tumpah di Yamaha di Honda juga sering atau di Suzuki dan merek lainnya juga pernah menemukan di setelan kelep itu berubah sendiri ini udah halus tuh udah ngelitik lagi kan oke ya teman-teman mungkin sampai disini videonya ya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya